Intro Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya Dan ini Siluman Ninja Air Dan kita adalah Earth Intro Jadi hari ini berhubung Kita mungkin sudah lama tidak memunculkan konten tentang motor Sebelum dilanjut lagi apa motor ini gue jelasin satu persatu Kita kasih tau ke kalian Buat kalian warga motor yang pengen kepo-kepo sama kerjaan-kerjaan motor Kita disini ada apa aja? Boleh at instagram at earth.motoclans Karena disini juga kita lagi mengembangkan satu devisi baru lagi Family of Earth Auto Concept yaitu Earth Motor Clan Dan tentunya kita juga punya 5 instagram lainnya disini Dan ajak temen kalian untuk subscribe channel ini Mudah-mudahan kedepan juga kita bisa selalu mengembangkan topik-topik Entah dari motor, mobil, sepeda mungkin Gue juga mau present nanti soal sepeda So stay tune terus Lanjut aja ke topik nih guys Ini mungkin yang kalian penasaran di belakang ini tiba-tiba ada motor Berfaring warna hijau seperti Hulk mungkin Ya ini kalian boleh juga nih kepo ke vlog kita yang sebelumnya Itu ada yang judulnya tuh Converting Ninja Air into Serpico Nah jadi beginilah wujud Serpico yang sebenarnya Jadi kalau kita bicara soal sejarah apa itu Serpico Serpico itu adalah satu line up produk dari Kawasaki Itu basicnya emang dua tak ya motor legend juga Yang tentunya basic mesinnya itu bisa dibilang sama dengan Ninja Air Ya atau nggak RR itu sama Dia super kips dan bentukannya tuh perawakannya seperti motor GP ya Alias motor cowok-cowok gitu yang ada fairing-fairingnya Nah kemarin buat kalian yang mungkin lihat di vlog sebelumnya Itu Ninja Air itu terdiri dari batok depan, tanki, dan seperti ini belakang ini Namun kalau gue sekarang bicara soal convert siluman Ini ada nih guys yang dijual di pasaran Alias yang diganti dari Ninja Air ke Serpico itu yang jelas ini nih Ini fairing depan terbagi dari dua bagian Ada fairing atas, fairing bawah Ditambah lagi kalau kita bicara soal sticker gitu guys ya Ini kenapa sticker kalau kita lihat nggak ikutin bentuk aslinya Karena ini convertan guys Sebenernya Serpico itu harus mengganti dengan tanki dan rangkanya Kalau ini bisa dibilang convertnya baru sekitar 70% Namun gue pikir karena gue kegunaan ini motor untuk daily Alias gue buat riding harian Kayaknya nggak perlu banget kita convert yang sampai 100% Satu banding satu dengan Serpico gitu guys Jadi langsung aja ke modifikasinya itu apa aja Adalah ini Ini fairing depan gue ganti yang Serpico Ditambah dengan headlamp setnya Ini Serpico punya nih Ori Dan windshieldnya gue ini mengkombinasi dengan teknik earth yang terbaru Yaitu carbon forge Jadi keliatannya gelap hitam ya emang ini carbon guys Terus nggak tembus pandang kayak yang kalian bisa dapatkan di Ninja R atau nggak RR gitu guys Yang transparan black smoke gitu ya windshieldnya ya Jadi ini gue custom sendiri Dan kalau dilihat dari vinil juga Ini vinilnya Serpico punya Kalau pelek gue ganti pakai Firo C Kenapa gue pakai Firo C? Karena satu, gue ini membangun motor cowok Gue demennya sih personal gue Gue senangnya ban-ban yang lebar gitu Jadi Kalau menggunakan pelek yang Ninja R atau nggak Ninja R Air ban itu mungkin mentok pantasnya di 130mm Belakangnya Depan itu 110mm Nah Ditambah lagi Kenapa gue pilih Firo C? Karena Firo C itu lebarnya lebih dari Dai C Dai C itu pelek Ninja ya Kawasaki ya Alias Ini seperti kayak pelek replika Tapi gue bilang ini bukan replika juga sih Jadi gue nggak tahu itu sejarahnya gimana Yang jelas gue kayaknya pede banget Dan gue suka model seperti ini Jadi gue ambil Firo C Dimana peleknya itu lebar depannya 2,5 belakang 3,5 Dan untuk konstruksi ban gue pakai Diablo Rosso Yang ada kembangnya Karena kenapa? Gue punya sedikit pengalaman buruk menggunakan ban yang soft compound Dimana cuaca Indonesia ini juga Cirebon itu agak sedikit Haduh Ini guys Jadi cuaca di sini kan kadang panas banget malamnya hujan Nah begitu naik motor Ya kebayang lah kalo bannya apa gundul ya Bukan gundul ya rata Gak ada alur pemecah airnya tuh Ya mobil aja licin gimana motor Wah langsung oleng-oleng gak jelas guys Nah itu yang ketakutan-ketakutan gue Makanya gue tetep Gue bisa beli Super Corsa Atau nggak Pasti One ya Kalo bicara soal harga Pasti One murah Soft compound Tapi gue tetep agak sedikit ngeri gitu Menggunakan ban-ban yang seperti itu Kalo untuk kontes kalo untuk pajangan pasti keren banget sih guys Polos gitu kan gedut keliatannya Tapi ini disini gue lebih condong dan pewe mungkin lebih menggunakan Diablo Rosso ini Ini keluaran Pirelli juga Depan gue menggunakan ukuran 110 dan belakang tuh 150 guys Nah kalo untuk depan sendiri gue 110 per 70 Kalo belakang itu 150 per 60 guys Jadi ini bener-bener kalo kalian liat langsung Ini plug and play Alias gak mentok ke arm Yang mungkin orang-orang di luar sana Atau nggak Ya tempat modif motor Variasi Mungkin ngatain kayaknya kelebaran Mentok Harus rubah ini itu segala macem Ini kita buktiin sendiri Emang ada yang dirubah sedikit guys Dari konstruksi Ninja R ketemu Pelk Viroci untuk Ninja RR saja tuh harus udah merubah Dudukan apa nih Dudukan cakramnya di dalamnya Jadi kita ganti yang punya RR Dan yang perlu di adjust sedikit adalah ini Ini adalah bracket buat rem nih Jadi ininya kita geser sedikit Dan tentunya kalo busing di dalam kita potong sedikit Jadi ini bener-bener motor juga normal dan center Kalo kalian mau liat dari belakang ini langsung aja Ini masih tetep center Dan tentunya proper Dan kalo menurut gua Untuk convert motor ini Gua ngabisin waktu udah sekitar 1 minggu guys Dan stikernya sendiri gua tanem Di dalam clear Agar ya namanya stiker kalo di luar clear itu Langsung kontak dengan cahaya matahari alias ultraviolet guys Jadi gampang luntur Dan gua lagi uji coba sendiri Ini mudah-mudahan kalo dengan teori gua yang seperti ini Jadi lebih awet gitu Soalnya NSR yang gua punya di depan itu gua Stikernya gua clear di dalam Jadi dia tertutup Dilapisi lagi oleh clear nya Gitu guys Dan kalo bicara soal spek gua belum terlalu banyak nge-develop motor ini Gua cuman menambahkan kenal port Cobra Ya model Cobra ya Ini buatan Purbalinga Gua langsung sebut Kenapa gua pilih Purbalinga Karena gua ciptain motor ini Bukan yang untuk harus 100% performance Karena gua disini pengen ciptain motor tuh bersih Alias ga ada cap apa-apa gitu Di wilayah besi-perbesiannya Jadi keliatannya tuh enak banget Dan tentunya rapi banget gitu Dan kalo bicara soal budget Apa gua kasih tau juga disini budgetnya Nah jadi gini Kalo urusan bodi Kita langsung aja Beli fairing Atas bawah ini bisa sekitar 4 juta guys Fairing Sepion Sepasang 300 ribu Lampu depan Kita bisa lihat di online Itu kisaran 250 Sampai 500 ribu lah Gua lupa tuh kemarin gua ambil berapa Ini kalo soal bodi Kenapa gua gabeli yang belakang Karena emang ini masih ninja air nih guys Jadi sebatas Setengah ini Ini ninja air Ini Serpico nya Dan Kalo untuk bracket Bracket itu gua bikin Mungkin kurang lebih sekitar 600 ribu guys Untuk memasang si fairing-fairing ini Speedometernya Kalo kalian mau Convert ke Serpico Ada yang jual Itu kisaran 2 juta setengah Tapi gua tetep masih menggunakan speedometer original Ditambah lagi Kalo pelek Pelek Viro si gua tebus Sampai Cerbon tuh sekitar 1 juta 150 Ditambah Bannya Sepasang nih Depan belakang Itu 1 juta 400 Jadi Boleh nanti dikalkulasi aja Dan Gak ketinggalan Apalagi ya Kenalpot mungkin Kenalpot itu gua sikat Sekitar 800 ribu guys Full system ya Jadi dari mesin ketemu belakang Ini sekitar 800 ribu Dan gak panjang-panjang lagi Ini kalo soal chat Gua gak bisa komen Mungkin kita prediksiin aja Sekitar 3 juta setengah Sampai 4 juta Jadi Ini adalah budgeting Untuk kalian mengconvert Serpico ya Bukan yang 100% Sama dengan Serpico nya Gua tau harga rangka Serpico asli Harganya berapa Tapi menurut gua kalo untuk harian sih Kayaknya sayang juga Kalo kita Bener-bener bikin build seperti itu Nah Mungkin Apalagi ya Baut-baut kali Baut-baut set ini Mungkin sekitar 300 ribu juga guys Gitu Jadi Kalo kita ngeliat Tampilannya Seperti ini Kalian suka atau tidak Boleh komennya di bawah Gua tunggu komen dari kalian Apakah cocok gua Dengan motor Seperti ini ya Bagusan motor ini Apa bagusan Ninja Air yang Standarnya gitu Kalian boleh sih Komen-komennya gitu Nah Cuman kalo Bicara soal Styling Gua demen Ini motor Kenapa? Karena Mungkin satu Gak pasaran di Indonesia Kedua pasarnya itu Di Thailand sih banyaknya Jadi Kenapa gua punya ide Gua pengen Bikin Ninja Air Menjadi si Serpico ini Gitu guys Oke Daripada panjang Lebar lagi Ini buat kalian yang Moke-moke-moke Pemotor kita ada apa aja Ini ada disini Kita kedatangan tamu lagi Warga baru ya Ini Nanti gua bakal Cuplikannya Atau gak vlognya juga Gua bakal bisa rilis Buat kalian Ini motor apa Dan tentunya ini udah Mengantri Siap dirakit semua Tapi kita Tetep Jadiin satu persatu Biar maksimal Gitu guys Oke Mungkin gua gak bisa panjang lebar lagi Thank you for watching And be the best on earth guys See ya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax